Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari perangkat 1, 10 Kipa 7 Akan mempresentasikan perkebaan Laluan elektronik dalam elektronik Perkenalkan nama saya Altyazah Yari Di tengah-tengah kabelnya Itu diputuskan Dan disambung Disambung dengan Tengah-tengan baterai Yang sudah tidak nyala Yang disebut dengan elektrokarbon Lalu jika kedua elektrokarbon ini disatukan Maka akan menyalakan lampu yang sangat kecil Jadinya elektrokarbon ini itu berguna menjadi saklarnya Kemudian kita akan melakukan perkebaan Larutan elektronik dan non-elektrolit Dimana kalau larutan elektrolit itu dapat menghentarkan listrik Jadinya dapat menyalakan lampu Saat elektrokarbonnya ini dikaitkan Seperti ini air cuka Nah kita akan Coba kita lihat Kita lihat di Kita lihat di larutannya ini Menghasilkan gelembung-gelembung Yang sangat banyak Jadi dapat disimpulkan bahwa air cuka ini merupakan Larutan elektrolit Yang ketiga Yang ketiga Ini ada air soda Ada air soda Ini percobaannya juga sama Ternyata lampunya dapat menyawa Terus kita coba Kita lihat di larutannya Ini menghasilkan Banyak sekali gelembung Belumnya ini Banyak sekali Ya kelihatan Jadi dapat kita simpulkan bahwa air soda ini merupakan Canto nonjir Elektrolit Terima kasih Dalam menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh